PEMBOL Gawang PWI Jakarta Sayangnya Sundulan Rahmat Bintang membentur Mistar Gawang. Saat Asyik menyerang, pertahanan PWI Kalteng agak terbuka sehingga melalui Sundulan Kepala, Gawang PWI Kalteng kebobolan. Pada menit ke-20, Gawang PWI Kalteng yang dikawal Eko Cahyono kembali kebobolan sehingga skor menjadi 2-0 sampai berakhir babak pertama. Memasuki menit awal babak kedua, terjadi jual-beli serangan antar kedua tim. Dan pada menit ke-34, PWI Jakarta kembali menambah 1 gol melalui tendangan penalti. Pada menit ke-40, melalui Sundulan Kepala, Febri Ibin, tim PWI Kalteng memperkecil kekalahan hingga babak kedua berakhir. Skor menjadi 3 melawan 1 untuk kemenangan PWI Jakarta. Yang pertandingan pertama memang kita pada menit pertama, 12 menit pertama kita bisa menekan mereka dan bisa menerapkan apa-apa yang diindruksikan oleh pelatih. Namun memang setelah masuk ke menit berikutnya, memang permainan lawan cukup padu sehingga bisa mereka memanfaatkan peluang-peluang yang sehingga menghasilkan gol. Sedangkan dari tim Kalteng kita juga, PWI Kalteng juga tidak kalah ini. Beberapa peluang tadi kena Mistar Gawang dan sayang memang doi pertuna belum berpihak pada kita. Sehingga kita agak akhir-akhir 3-1 akan berusaha tampil lebih baik lagi. Mudah-mudahan apa-apa yang akan diterapkan oleh pelatih bisa akan dijalankan semaksimal mungkin. Dan mudah-mudahan pada pertanyaan kedua, teman-teman semua pemain semua bisa menjaga kondisi, bisa tampil baik dan bisa meraih kemenangan. Muhammad Yadi menegaskan kekalahan melawan tim PWI Jakarta tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus berjuang meraih hasil terbaik. Karena selasa pagi, mereka akan kembali bertanding melawan PWI Bangka Belitung dan optimistis bisa memenangi pertandingan. Dari Kota Malang, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.